Berencana menghindari jerat pembunuhan berencana, Ferdi Sambo pun melakukan berbagai manuver. Pihak Ferdi Sambo bahkan menyerang balik demi terhindar dari delik. Demi menghindari jerat delik, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati melalui kuasa hukumnya, kini melancarkan serangan balik. Pihak terdakwa Sambo dan Putri pun menunjukkan 35 bukti dalam persidangan. Poto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di Kediaman Magelang. Nah konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain. Dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar pendali terdakwa Bu Putri Candrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal tujuh tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut. Dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Senjain yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Menjanjian majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berbetokan pada Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAB, menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam perhubungan dengan terdakwa, itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakat. Dan kami mohon, apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa, baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum, demi prinsip keperimbangan peradilan, kalau Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga. Jadi saya pikir kami berharap... Betul, kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Kubu Sambo juga menudik adanya kebohongan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer terkait pelaku penembakan Brigadir Joshua. Mereka berdali, yang mengungkap pembunuhan itu bukan Eliezer, melainkan Sambo yang mengakui semua kesalahannya. Ada satu poin yang paling penting menurut saya, bahwa ada bukti BAP, BAP tanggal 5 Agustus, yang dalam persidangan kewaktu saksi Richard, itu telah diakui oleh Richard bahwa dia berbohong. Itu tanggal 5 yang tidak ada dalam berkas, dan kami sudah ajukan sebagai bukti. BAP tanggal 5 itulah yang membuat Bapak Ferdi Sambo dipatsus dalam hal itu. Jadi BAP yang berbohong itu, Pak Ferdi Sambo akhirnya dipatsus di tanggal 6. Tanggal 8, Pak Ferdi Sambo akhirnya mengakui, mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur ya, secara jujur apa yang terjadi, dan skenario yang disampaikan dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu. Dan di tanggal 8 itu pula, Pak Ferdi Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, bukti yang kami sampaikan itu jelas, membuktikan bahwa yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliza. Ya, itu buktinya yang kami sampaikan, yang mengungkap adalah Pak Ferdi Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Nah, detailnya nanti Mas Ferdi yang akan menjelaskan. Itu poin yang paling utama. Tidak hanya melancarkan serangan balik melalui persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo juga menggugat Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Sambo menggugat lantaran tidak terima dipecat dengan tidak hormat dari Polri. PEMBICARA 1 Namun, akankah Sambo dan Putri bisa terhindar dari delik pembunuhan berencana? Namun, akankah Sambo dan Putri bisa terhindar dari delik pembunuhan berencana? Yang diperintahkan dia harus bertanggung jawab dan tidak dapat dipindahkan terhadap yang diperintahkan. Itu asasnya. Jadi, pertanggung jawaban di situ adalah secara hukum sekali lagi. Perbuatan membunuh memang dilarang, perbuatan membunuh memang dilarang, tapi hukum membuat ruang untuk itu. Di KUHP terjelas, di pasal 51 edit, pasal alasan peringan, alasan penghapus, alasan berat. Itu kalimatnya menghapus dulu, menghapuskan. Nah, memang perbedaan saya dengan beberapa teman adalah mereka menggunakan peringan, kalau saya tidak. Berat teringan hukuman kini berada di tangan para wakil Tuhan yang akan memutuskan. Terima kasih telah menonton!